Pemerintah kembali melaporkan adanya penambahan sebanyak 4.442 kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Adapun penambahan kasus baru tersebut tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Hingga Senin 15 Agustus 2022 pagi, berdasarkan data World Matters total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 595,1 juta kasus. Adapun dari jumlah tersebut sebanyak 6,4 juta orang meninggal dunia dan 568,4 juta orang dinyatakan buli. Adapun kota terpadat di Cina, Shanghai telah memperpanjang persyaratan tes mingguan COVID-19 dan pengujian gratis hingga akhir September 2022. Dikutip dari Channel News Asia, warga tanpa catatan tes asam nukleat dalam 7 hari terakhir akan diberi tanda kuning pada sistem kode kesehatan Shanghai. Adapun diketahui kode kuning membatasi akses ke beberapa tempat umum. Pada Sabtu 13 Agustus 2022, otoritas kesehatan di Shanghai mengatakan bahwa mereka mendeteksi 1 kasus bergejala dan 3 tanpa gejala sehari sebelumnya. Provinsi Selatan Hainan saat ini merupakan wilayah yang paling parah di landa Cina dengan 594 kasus bergejala dan 832 kasus tanpa gejala dalam 24 jam terakhir. Pembatasan ketat dan penguncian di tujuan wisata populer diperkirakan akan berlangsung selama akhir pekan. Pada hari yang sama, Komisi Kesehatan Nasional Cina melaporkan total 2.144 infeksi COVID-19 baru dengan rincian 704 bergejala dan 1.440 tidak menunjukkan gejala. Pada hari yang sama, Komisi Kesehatan Nasional Cina dengan kesehatan terakhir. Kesehatan Nasional Cina dengan kesehatan terakhir. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.